Saudara dua warga Maluku ditangkap polisi karena menjual senjata api rakitan laras panjang untuk kelopok kriminal bersenjata di Papua. Salah seorang pelaku diringkus saat hendak menyelundupkan senjata melalui pelabuhan. Kasus ini terbongkar berawal dari penangkapan tersangka JL di pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku. JL dibekuk saat hendak menyelundupkan senjata rakitan dan puluhan butir peluru untuk dijual kepada kelopok kriminal bersenjata di Papua dengan harga 100 juta rupiah per pucuk senjata dan 100 ribu rupiah per satu butir peluru. Dari penangkapan JL, polisi lantas mengembangkan kasus ini dan menangkap satu tersangka lainnya berinisial FL di kediamannya di Maluku Tengah. Akibat perbuatannya kedua tersangka terancam dengan hukuman mati. Keterangan langsung dari tersangka setelah diadakan pemeriksaan ya tersangka mengakui bahwasannya senjata api ini diniatkan untuk dibawa ke wilayah Papua untuk diperjualbelikan yang kemungkinan besar diperjualbelikan juga kepada kelompok-kelompok separatis di sana yang kita tahu organisasi Papua Merdeka.